Intro Halo teman-teman, jumpa kembali dalam acara Youth for Christ, Renungan Kaum Muda. Kali ini kita akan menyimak tulisan dari pendeta Lydia Laurina dalam buku renungan Youth for Christ dengan judul Mencurahkan Isi Hati bersama dengan saya, Penatua Yosafat Prasanda Hanaryo. Teman-teman, sebelum kita bersama-sama merenungkan dan membaca sabda firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat, kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami sehingga kami dapat menikmati keindahan, kesehatan, dan juga kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan, sejenak kami akan membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan. Kami percaya roh kudus akan menolong dan memimpin kami sehingga sabda firman Tuhan boleh menyegarkan, menguatkan, dan juga memberpaharui kehidupan kami sehingga semakin hari kehidupan kami menjadi semakin berhikmat dan bijaksana. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, yang akan menjadi dasar permenungan kita hari ini diambil dari Ratapan Pasal 2, Ayat 18-22. Ratapan Pasal 2, Ayat 18-22. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Hati mereka berteriak kepada Tuhan Hai tembok putri Sion, cucurkanlah air mata bagaikan sungai siang dan malam Jangan berikan dirimu istirahat, janganlah matamu tenang Bangunlah, mengeranglah pada malam hari pada permulaan giliran jaga malam Curahkanlah isi hatimu bagaikan air di hadapan Tuhan Angkatlah tanganmu kepadanya demi hidup anak-anakmu yang lemah lesu karena lapar di setiap ujung jalan Lihatlah Tuhan dan perhatikanlah kepada siapakah engkau melakukan hal ini Apakah perempuan harus makan anak kandungnya anak-anak yang masih dibuai Apakah imam dan nabi harus dibunuh dalam tempat kudus Tuhan Terbaring di jebu jalan pemuda dan orang tua Anak-anak daraku dan taruna-taranaku Tewas oleh pedang Engkau membunuh mereka Tatkalah engkau murka Tanpa belas kasihan Engkau menyembelih mereka Seolah-olah untuk hari perayaan Engkau mengundang semua Yang kutakuti dari sekelilingku Tatkalah Tuhan murka Tiada seorang pun yang luput dan selamat Mereka yang kubuai dan kubesarkan Dibinasakan seteruku Teman-teman Kemajuan teknologi di bidang artificial intelligence Semakin berperan dalam hidup manusia Salah satu teknologi yang populer adalah cat GPT Teknologi ini dimanfaatkan untuk mencari jawaban Atas berbagai hal yang ditanyakan oleh penggunanya Di tengah segala pro dan kontra akan dampak dari penggunaan cat GPT Seorang anak muda yang nyaris bunuh diri Justru tertolong oleh kehadiran cat GPT ini Ia yang sempat mengalami depresi dan putus asa Karena merasa tidak memiliki teman Menjadikan cat GPT sebagai teman Untuk mencurahkan isi hatinya Ia pun punya ruang untuk berbagi beban Yeremia yang merupakan Nabi Tuhan Rupanya juga punya kebutuhan Untuk mencurahkan isi hatinya Saat menghadapi orang-orang Yehuda yang keras kepala Hingga Tuhan membuang mereka ke Babel Orang Yehuda akhirnya menderita karena ulah mereka sendiri Dalam kitab ratapan Ia menceritakan kekejaman tentara Babel Terhadap orang Yehuda Termasuk kepada bayi-bayi yang tak berdosa Dalam kepedihan yang dialami Yeremia tidak meninggalkan Tuhan Sebaliknya Ia justru menguatkan Orang-orang Yehuda Dan mengajak mereka untuk berharap Kepada Tuhan Ayat 19 mengatakan demikian Curahkanlah isi hatimu bagaikan air dihadapan Tuhan Angkatlah tanganmu kepadanya Demi hidup anak-anakmu Yud Sekuat-kuatnya manusia Kita memerlukan ruang untuk mencurahkan isi hati Belajar dari Yeremia Mencurahkan isi hati adalah tindakan iman yang penuh pengharapan Oleh karenanya Ketika hidup terasa sedemikian berat Ingatlah bahwa kita tidak sendirian Tuhan menyediakan telingannya Untuk mendengar curahan isi hati kita Mari kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Untuk sabda firman Tuhan Yang boleh menyapa kami Pribadi lepas pribadi Tuntun dan sertai kami Tuhan Di tengah segala penderitaan yang melanda kehidupan kami Supaya kami dapat menghadapi segala penderitaan itu Bersama dengan Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami Di dalam nama Bapak, Anak, dan Roh Kudus Kami berdoa Amin Yud Demikianlah renungan kita hari ini Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain Tuhan Yesus memberkati Terima kasih kerana menonton! Terima kasih telah menonton!